Mengawali kompas jateng pagi di sodara, diduga mengalami remblong. Truk gandeng bermuatan genting menabrak truk sampah dan dua pengendara. Kecelakaan yang terjadi di Jalan Sultan Agung Kota Semarang pada Jumat Siang mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Saat melaju di Jalan Sultan Agung dari arah selatan menuju utara, truk gandeng bermuatan penuh genting mengalami remblong. Karena kehilangan kendali, truk gandeng menabrak truk sampah yang ada di depannya. Tidak itu saja, dua pengendara juga ikut tertabrak. Kerasnya benturan mengakibatkan truk sampah terdorong keluar jalur dan menghantam pagar rumah dan menyebabkan seluruh muatan sampah tumpah. Sementara truk gandeng sendiri kehilangan kendali hingga muatan genting ikut tumpah memenuhi badan jalan. Namun nahas bagi dua pengendara yang ikut tertabrak karena satu pengendara tewas akibat terlindas truk. AKBP Ardi Yuswanto menegaskan pihaknya akan mendalami keberadaan truk gandeng mengingat Jalan Sultan Agung larangan melintas bagi truk gandeng. Sementara itu, banyaknya genting yang berserakan di jalan membuat arus lalu lintas tersendat. Dan untuk membersihkan kecahan genting, sejumlah truk sampah dikerahkan di lokasi kejadian. Kegagalan fungsi rem atau remblow. Jadi ada truk gandeng dari Alakariwilu menuju ke bawah. Jadi juga akan kita selidiki dulu alasan truk tersebut melintasi jalur ini. Karena jalur ini adalah larangan untuk kendaraan berat. Kemudian mengalami kegagalan fungsi rem, kemudian menabrak kendaraan truk sampah. Dan kemudian bergeser ke kiri, lajur kiri, menabrak pengendaraan motor dan satu orang meninggal dunia. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah